Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah meminta seluruh kader PKK di seluruh Aceh untuk menggaungkan semangat berkooperasi di tengah masyarakat. Dengan aktifnya usaha kooperasi pastinya akan merangsang tumbuhnya wira usaha, di kalangan masyarakat. Saat ini kata Nova, prinsip kapitalisme yang menonjolkan individualisme sudah mengejala di mana-mana. Akibatnya budaya tolong-menolong dan juga gotong-royong kini semakin menipis di masyarakat. Karena itulah semangat berkooperasi perlu ditingkatkan kembali. Semangat untuk berkooperasi tercantum pada nomor 8 di dalam 10 program pokok PKK. Karena itu sudah sepantasnya kader-kader PKK se-Aceh memahami isu kooperasi agar semangat berkooperasi bagi masyarakat dapat diperkuat. Sampai tahun 2017 lalu jumlah kooperasi di Aceh mencapai 6.883 unit. Terdiri dari kooperasi aktif sebanyak 4.356 unit atau 63,29 persen dan kooperasi kurang aktif sebanyak 2.527 unit atau 36,71 persen. Masyarakat Aceh bergabung sebagai anggota kooperasi mencapai 470.354 orang. Nova berharap di tahun depan jumlah kooperasi dan anggota yang tergabung dalam kooperasi bisa lebih meningkat. Sementara itu Wakil Ketua Penggerak PKK Aceh Diah RT Idawati mengatakan Jambore kader PKK se-Aceh dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan juga solidaritas antar kader. Jambore itu kata dia penting bagi kader PKK untuk terus mengasah pengetahuan dan juga keterampilan. Dengan demikian nanti mereka memiliki kemauan kepekaan yang tinggi sebagai salah satu kunci keberhasilan PKK. Terima kasih telah menonton!